Selalulah kalian bersolawat kepada Nabi Muhammad Karena sesungguhnya solawat kalian kepada Nabi Muhammad Tidak akan pernah ditolak oleh Allah dalam kondisi apapun Amal ibadah manusia yang lain Seperti solat, membaca Al-Quran, haji dan umroh, puasa Ramadan Bainal Qabuli wa Raddhiha Bisa diterima, bisa tidak Sarat untuk diterimanya sangat susah Kecuali solawat kepada Nabi Muhammad Solawat mau diadakan dalam keadaan nangis diterima Tertawa diterima Husyu diterima Bercanda diterima Ini kehebatan solawat Kenapa demikian Allah menyikapi solawat tersebut? Karena Allah ingin menunjukkan kepada umat Nabi Muhammad Bahwa kalian ini tidak akan pernah mulia dengan apapun Kalian tidak akan pernah nyampe ke temperan sorga dengan sujud manapun Kalian tidak akan pernah masuk ke pintu sorga dengan ilmu segudang apapun Tetapi kalian hanya akan masuk sorga dengan rahmatnya Allah yang dititipkan kepada Sayyidina Muhammad Di dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali Maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya sepuluh kali Subhanallah Sallallahu alaihi mahu khusyuh mahu tidak rahmat Allah Pasti sepuluh turun Alimam Umar al-Muhtar mengatakan Jika seandainya satu saja rahmat Allah Diakini bisa dipertahankan sampai kita wafat Maka ketahuilah satu rahmat Allah Akan mampu mendatangkan khusnul khatima Satu rahmatnya Allah Akan mampu menggenggam kunci di tangan kita Untuk masuk ke dalam sorganya Allah SWT